Selamat datang di channel GoBolaku yang akan membahas informasi seputaran dunia sepak bola. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dalam informasi terbaru dari kami. Pada pertandingan kali ini, Aes Roma sukses menundukkan Udinese dengan skor tipis 1-0 dalam duen pekan kelima Liga Italia 2021-2022 Jumat lalu. Pertandingan ini diadakan di Stadion Olimpico berlangsung sangat ketat. Roma memulai pertandingan dengan percaya diri. 10 menit pertama jadi milik pasukan Jasmorinho. Peluang didapatkan oleh Miktarian dan Zaniolo saat mengetes keeper lawan. Serangan-serangan Roma terus menekan Udinese. Saat Peligrini dan Tami bergantian mengancam di menit ke-17 dan ke-18. Tapi peluang itu tidak membuahkan gol. Tim Udinese baru bangkit melawan setelah pertandingan mendekati 30 menit pertama. Meskipun begitu, Roma akhirnya yang mencetak gol lewat tembakan keras Tami dari jarak dekat. Pertandingan semakin seru. Namun tidak ada gol tambahan di sisa babak pertama. Pertandingan pun berlanjut ke babak kedua. Udinese tampak lebih berani untuk menyerang. Namun hingga menit ke-60 serangan-serangan Udinese masih terlalu mudah untuk dihentikan. Akhirnya Roma balik menekan hingga memasuki menit ke-70. Namun juga belum ada gol yang tercipta. Setelah itu saat memasuki 10 menit akhir, Roma memilih mengontrol bola untuk mempertahankan keunggulan. Peluang-peluang pun dibuat oleh kedua tim. Namun tidak ada tambahan gol. Skor 1-0 untuk kemenangan Asia Roma bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan 1-0 yang diraih oleh Roma saat meladani Udinese, pasukan Jasmin Rinho naik ke peringkat 4 dengan 12 poin. Sedangkan Udinese harus tertahan di peringkat 10 dengan 7 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!